Yang mau nyanyi, mau sumbang suara, salim, nyanyi ayo, ayo salim nyanyi, salim nyanyi, apa aja. Ini contoh, contoh, kita kan udah warga Indonesia ya, sudah, di nyanyi dangdut je, tapi ini contoh ya, ya, karena belum begitu banyak kehafal lagunya, cuman taster, taster ya, ya, begini, ya bolehkan dulu, boleh cenerik, enggak, boleh depok, oke. Sudah mulai festa, kawan, dan anggur sudah dituangkan. Ya, mungkin juga. Ayo, siapa lagi yang mau nyanyi, mau cerita, mau ngomong, mau apa aja boleh? Ya, silahkan. Ini karya aku sendiri, waktu itu kawitan ya, ini mudah-mudahan ke depannya Indonesia akan menjadi baik, lebih baik, dan damai, saya akan bawakan kawitannya. Tembang kawih ning lara, tembangnya wong lawaslan kelingan, Gume biar kahuripan ake sing edan, edan kadijayaan ya edan temenan, Ngerangsak alam kahuripan sekabeh kajen, ngerampak harkat manusia. Eladal. Eling wong waras pada bungkem lan waspada. Unine suunga gantung. Sekecap ing lawang beraja, sekecap ing lawang rasa. Tomat. Eling malik mulang ka asal, unine ga kakawit lakon manusia. Kana raga nunga rupa, kana jiwa nunga rasa, kana diri nunga jadi. Lan bubuk kaning jagad raya, kahatur yang murbeng alam. Amin Ya Rabbala. Amin. Ayo, ayo, siapa lagi? Ayu nyanyi, ayu nyanyi. Ayu nyanyi. Ayu nyanyi, ayu nyanyi, ayu nyanyi, ayu nyanyi. Ayu nyanyi, ayu nyanyi. Sampai jumpa. 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 Sub indo by broth3rmax 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 waktu itu sedang mau pulang, dia mau pulang, dia melakukan studi untuk lingkungan dan tanpa sengaja mereka menemukan ladang emas yang paling besar di dunia. Jadi kita itu sebenarnya punya sejumlah kehebatan yang kalau diurus saja, di kita itu belum diurus, saya tidak mengatakan salah urus tapi saya mengatakan belum diurus. Jadi ada satu konglomerat beli kebun teh, karena tidak ada yang mengurus akhirnya dipanggil ahli teh dari Sri Lanka. Ketika ahli teh itu melihat perkebunan teh, yang pertama kali dilakukannya adalah sujud kepada tanah. Karena dia bilang tanahnya bagus sekali, jadi teh Indonesia itu karena tidak belum diurus, teh kita itu harganya tidak bisa bagus, makanya teh kita itu hanya dipakai untuk ngoplos. Berlainan dengan kopi, kopi kita sudah sangat bagus, makanya kopi kita itu menjadi sangat luar biasa. Jadi sebenarnya di Indonesia itu banyak sekali hal-hal yang menurut saya kalau diurus dan saya berharap bahwa siapapun nanti pemimpin kita, itu akan mengurus dengan baik dan benar, maka Indonesia akan pasti berjaya dan tentem. Itu pasti, itu pasti. Saya yakin betul dan saya sangat optimis tentang keadaan itu. Jadi kalau dilihat dari situasinya Indonesia itu sangat luar biasa. Jadi kita itu mungkin adalah kalau negara sekecil Singapura saja bisa seperti itu. Bayangkan kalau ada pemimpin yang mau mengurus Kepulauan Riau dan Batam, itu hasilnya akan mungkin 100 kali dari Singapura. Jadi saya sangat yakin dan saya sangat optimis apapun yang terjadi. Yang kita perlu sebarkan adalah semangat pentrem tadi. Jadi apa yang dikatakan teman-teman kita tadi semuanya sangat indah, sangat bagus dan sangat benar. Itu yang paling penting, sangat benar. Dan adalah tugas kita semua, masing-masing masih ada nanti malam, masih ada besok, menyebarkan semangat pentrem itu kepada teman-teman kita. Sehingga nanti pada tanggal 9 pagi ketika mereka masuk ke TPS-TPS, mereka punya semangat yang pentrem dan memilih dengan pentrem tanpa harus ditakut-takuti. Nah Mbak Lusy-nya sudah datang. Mbak Lusy, tadi katanya Mbak Lusy mau ngomong dan menyampaikan sesuatu. Mbak Lusy mau ngomong. Mbak Lusy mau ngomong. Terima kasih.